Ingat Tegar Septian, mantan pengamen cilik pelantun Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, ini kabarnya. Sosok Tegar Septian sempat menjadi perbincangan masyarakat luas beberapa tahun lalu usai membawakan lagu Aku yang dulu bukanlah yang sekarang. Hal tersebut pun membuat Tegar diundang oleh berbagai stasiun TV untuk membawakan lagunya itu. Namun, nama Tegar tiba-tiba bak lenyap di telan bumi. Lantas, bagaimana kabarnya sekarang? Menilik akun sosial media pribadinya, Tegar tampak kerap membagikan kegiatan sehari-harinya. Salah satunya adalah momen ketika ia tengah menyanyi di sebuah panggung. Ia terlihat semakin dewasa dan memiliki pembawaan yang lebih berkarakter. Tegar pun tetap eksis dengan menciptakan lagu-lagu barunya. Diketahui, perjalanan karir Tegar Septian sebagai penyanyi penuh aral. Ia tidak lahir dari keluarga berada. Dulu hidupnya jauh pas-pasan. Bahkan bisa dibilang di bawah standar sejahtera. Masa kecilnya dihabiskan mencari uang sebagai pengamen jalanan di perempatan jalan. Tidur di bawah kolong jembatan pun jadi. Lewat lagunya yang berjudul Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, 2013 Tegar Septian sukses menghipnotis netizen dan membuatnya terkenal kala itu. Berkat lagu tersebut pula, Tegar berhasil masuk ke dunia entertainment dan dapur rekaman. Ada beberapa judul lagu yang dia nyanyikan, diantaranya Pantaskah Surga Untukku, 2013 Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, 2013 Rindu Ibu, 2013 Sekolah, 2013 Sahabat Tegar, 2013 Bengawan Solo, 2014, dan Kemana Kasih Sayang, 2014 2014 Terima kasih. Terima kasih.